Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Loloch Kali ini kita berada di kamar gue Enggak, bercanda Kali ini gue bakal nge-review salah satu game Yang kalian pasti sudah tau Karena kita mau lihat ke game ini Tapi sekarang gue netral Yaitu Viva 2.1 Game sebelah-game sebelah Gue gak akan membahas lagi lah disini Jadi di game ini nih Kemarin sempet dirilis ya Di tanggal 8 Oktober 2020 Sebenernya sih Biasanya Viva itu dirilis Tanggal 25 September ya Tiap tahunnya, cuman gara-gara ya Ada pandemi Covid Jadi agak mundur Sekitar seminggu Jadi ke tanggal 8 Oktober 2020 Tapi tenang kok, ini Pembaruan dari game Viva 20 Gitu Gak kayak Ah udah, gak mau Bahas game sebelah Udah, langsung aja kita ke gamenya Nah, disini nih Viva 20 kemarin kan pake tema-tema pink nih Nah, buat tema Viva 21 Kita pake tema Ungu-ungu nih Sama si bintangnya Mbappé Weh, udah pasti Mbappé bagus dong Langsung aja kita Start of Space Nah, disini udah masuk ke game-nya nih guys Nah, sebenernya Dari user interface sama aja sih Kayak yang tahun lalu Kayak ya kotak-kotak gini Terus home Kita pake RB, ada play Terus ada volta juga Ada ultimate team Ada karir disini Gue udah sempet main sih waktu itu Pake MU Yang lagi Ya udahlah Karir tuh Nah, karir disini Itu ada dua sih Sebenernya Itu Karir football Sama karir manager Nah, kalau football tuh Kalau gak salah Nanti lagi upgrade Kalau gak salah tuh pemain Kita jadi pemain gitu Kita kayak ngebuat pemain Terus abis itu Kita Develop Skill-skillnya dia Sampai Pemain kelas dunia gitu Ya, bener kan Ada player karir Terus ada manager karir juga Udah Kayak gitu aja sih Champions League ya sama Libertador-nya sama Skill games Juga sama Kayak tahun lalu Turnamen Juga sama Kick off Sama Online Nah, disini tuh Ada pro club Sama juga sih Sebenernya kayak tahun lalu Juga ada Cuma disini kayaknya Lebih diperhalus Lebih dibaguskan gitu Jadi kayak ada 11v11 Jadi Kita kontrol satu pemain Dan kita 10 orang lainnya Satu tim lah Pokoknya kayak Tim bola lawan tim bola gitu lah Cuma Satu orang Ngekontrol satu pemain Two season Sama Kayak tahun lalu Contraventry School season Juga sama Customize Disini Juga Sama sih Ya, gak ada yang beda Kita langsung aja Coba matchnya Nah, disini Sebenernya Ini bisa jadi Salah satu Kekurangan Viva Karena Viva 21 Dengan Viva 20 Menurut gue Sama-sama aja Kayak gak ada Perubahan fitur Wah Atau apa Jadi kayaknya Sama aja gitu Kayak tahun kemarin Cuman kan ya Sekarang kan Emang lagi pandemi Jadi ya Wajar sih Kalau misalnya Gak banyak perubahan Tapi gue salut sama Viva Karena Dia bisa Apa Dia berani Mengeluarkan Apa namanya Versi barunya Viva 21 Dibandingkan Seasonal update Gitu Itu Itu salah satu Kelebihan Viva di Viva 21 Dan kekurangannya juga Jadi Masing-masing Dan langsung aja Kita classic match Kita pake Barca deh Eh iya Kita mau ngeliat Di sini nih Kita liat Di Itali Apakah sudah ada Lisensinya Babang Ronaldo Belum ada Pemirsa Masih Tiemonte Calcio Jadi untuk kalian Fans-fans Juventus Harap bersabar Kalau main Viva Aduh Lawan apa ya Lawan Juve deh Piemonte Kita pengen liat seragamnya Kalau Barca kan Memang full license ya Jadi Oke lah Nah ini Untuk Si Ronaldo nih Ya Seragamnya gini lah Dan model orangnya Juga gak Ini karena yang gak Dapet lisensi Lisensi Kan Lisensi Dan langsung aja Nah kita ke Team Management Sekarang Apakah masih sama Dengan tahun lalu Masih sama sepertinya Pemirsa Ya sih Biasalah Kayak ada Apa Nama-nama pemain Gitu Dembele Misalnya Ini ada Ini Karena gue pake Apa Yang di update per minggu Itu namanya Player update Jadinya Lagi on fire Si Dembele Jadi ada plus 5 nya Terus ada plus 6 Shooting Plus 6 Plus 6 Gitu Kayak kita ganti aja Si Ansu Fati Formation Formation Sama sih Kayak tahun lalu Gak ada penambahan Formation yang Apa Gitu Sama Taktik Taktik Juga Masih sama Balance Preser Defense Nya Juga Masih sama Terus ini gue Lebih suka Balance Karena Oke Balance Offense Juga Masih sama Possession Masih sama Width Faring Box Free kick Corner Sama Roll Roll juga Standar ini malah Masih sama Instruction Kita liat Apakah ada Baru Masih sama Penisah Sama Tahun Lalu Bele Cut Inside Free Rom Masih sama Messi Get in Behind Masih sama Masih sama Penisah Jadi Kalian bisa Kostumisasi Sepuas Kalian Langsung Aja Karena Ini Masih Sama Gitu Dengan Tahun Lalu Ya Udah Saya Pengen Tau Nih Kan Viva Nih Sempat Mengatakan Bahwa Dribble Skill Terus Ngoper Ngopernya Baru Disini Motion Jadi Kayak Apa Nama Namanya Player Player Apa Pemain-pemain Yang Nyangkut Nyangkut Itu Katanya Lebih Jarang Katanya Kita Langsung Coba Kita Buktikan Apakah IE Asik Benar Menepati Janjinya Kali Ini Karena Kita Tau Sendiri Ya Udahlah Ya Lawan Juventus Ini Gue Pake AI Yang Profesional Karena Gue Tidak Terlalu Jago Main FIFA Yang Jagonya Ada Lagi Lagi Di Jakarta Stuck Passing 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 masih sama ya Tapi Emang disini Gue akuin Passingnya Jadi lebih bagus Tapi Gatau lah Ini masih Early game Gue Belum bisa Wah Terkecoh Set Set Wah Malus ya Kalau kalah nih Tapi Ya lumayan lah Dari Segi defense Kalau menurut gue Emang lebih fluid Lebih fluid Maksudnya Lebih gampang Di Kontrol Pemain-pemainnya Wah Wah Messi Messi Tembus Wah Go Gun Ini AI nya Profesional Tapi Menurut gue Kayak Tadi ya Sebenernya Harusnya Ini kan Profesional AI gitu Harusnya Nggak bisa Dikecoh Segampang Itu ya Maksudnya Tuh Kita lihat Replay nya Kayak gampang banget Gitu Kosong belakangnya Dia gampang maju Gitu defender Nah ini mungkin Kayaknya AI nya belum terlalu Dipoles sama EA Cuma secara Overall Bagus sih EA Sepertinya Menepati janjinya Untuk Memperbaiki Apa Namanya Pergerakan-pergerakan Pemain dan Passing-passing Asik V tenang Masih 11 menit Wah Tackle nya juga Lebih enak ya Tackle nya enak Wah Dendelnya disini Coba kita Cross Keeper Keeper nya juga Ini sih Lumayan Apa namanya Lumayan Reaktif lah Maksudnya Untuk Kan kemarin tuh Sempet tuh Gue baca-baca Awal-awal Release tuh Kayak Keeper nya tuh Kayak Ninju mulu Yang harusnya bisa Ditangkep Malah Dia ninju Tapi sekarang Udah Udah bagus sih Kayaknya Nah ini Kita coba Tack Flash Pass Asik Wah Back nya mana nih Nah ini Bola-bola mantul Masih sering nih Memang Game-game bola Namanya Pasti bola-bola mantul Itu banyak ya Gue akuin Disini Dribbling Offset That's it Iyalah Jelas Coba longbol Weh Kemana Longbol lah Oke Si Busquette disini Messi Coutinho Bola atas Messi Onset lah Aduh Motion nya bagus Motion nya bagus Bener gak Nggak nyangkut-nyangkut Player nya Bagus Bagus Oke Oke Wih Carstehen Boom Sergi Roberto Ah Offset dong Oh Enggak deh Sorry gun Tapi Tapi bagus sih tadi Emang defending nya Gue akuin AI nya Oke sih Dalam hal Defending Tapi kadang suka Aneh-aneh Wah bagus Intersepsi nya bagus AI nya tau Kapan harus sledding Memotong bola Kapan harus tackle Kaki biasa Oke Wah Mantep Wah Messi Aduh Nah Hampir tadi ya Udah bagus Gue tuh Emang Dreamling nya jadi enak sih Sumpah Jadi Jadi Apa Jadi lebih bagus Dari tahun lalu Wah Akrobat Maju Messi Kata-kata bola ini Saya bingung Aduh Kosong lagi tuh Offset lah Sid Tidak semudai Itu AI Offset lah Ini saya sudah Apa Mulai Mencondong ke depan Berarti udah serius Kayaknya nih saya Susah AI nya ternyata Mohon maaf AI Tadi saya mengejek Aduh Bisa dong Messi Salah Telat Halftime Ya mumpung halftime Gue Ini dulu deh Dari sesi Grafis nih Yang gue liat Kayak yang sama aja Dengan tahun lalu ya Jadi Kalau menurut gue Pribadi Disini Grafisnya sih oke Bagus Cuman Dari yang sebelum Apa Dari ya Viva yang sebelumnya Kalau menurut gue Ini sama-sama aja Dan harusnya Setidaknya Ada perubahan sedikit Tapi gak tau ya Ini kan gue Main di PC Di Origin Kalau mungkin Nanti PS5 udah keluar November Mungkin bisa lebih bagus Itu Untuk satu grafis Ketua untuk Apa namanya Pemain-pemain itu Kalau mood gue Jadi lebih fluid Jadi lebih bagus Pergerakannya jadi bagus Passing-passingnya Jadi oke Gitu Tapi kita liat saja Babak kedua ini Ada plus minusnya memang Langsung aja Wah Gak bisa lari Weh kemana bro Ah iya Suka ngasal-ngasal Kadang-kadang Shoot Saya kebobolan Oh iya Belum Nge-review Nge-review ini Terstehen Kayaknya masih OP disini Tahun lalu Lumayan OP Soalnya Terstehen Bukan lumayan OP Si OP Si OP Si OP Nah Out saja Nah Nah A.I. nya tuh Suka begitu tuh Kadang-kadang Udah tau Offside malah di Oper lagi Gitu loh Ini kan profesional A.I. ya Harusnya bagus lah Masa kalah Sama saya Tapi harus Yakuhin sih A.I. nya Bagus banget Buat ngejaga Possession Buat ngejaga Possession Dia bagus banget Jadi kayak Nahan bola Dribbling-dribbling Cari kawan-kawan Yang kosong Terus dia main sabar Gitu tuh Bagus 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 Tidak sabar saya Apa sip Yang dapet free kick Malah musuhnya Kan gua Wess Ditinju Emang harusnya Ditinju Emang harusnya Ditinju Mana nih Kok pike Wah Cilini Wah bagus Bisa begitu dia Eh Salah Pencet Salah pencet Salah 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 Lama Lama Keepernya Eh Mana sih temennya Saru Warnanya Artur Melo Maju Sergi Kita pake shot ini Aduh Kok pake kaki kiri Coba saya liat Usman Dembele ini kaki apa dia Saya gak tau Oh kakinya kiri Saya kira kaki kanan Lenglet Aduh Wah Kakinya bagus banget Tadi tuh Masih 1-0 disini Kedudukan bung Sedikit sulit Abis saya ejek tadi AI nya Langsung on fire Aduh Aduh Eh ala kenapa Messi seperti itu tapi emang enak banget di blingnya ini buat yang player-player cupu kayak gue ini masih bisa ngelewatin pemain loh apakah perubahan meta kita tidak tahu kemana dibala clear-in saja udah langsung aja Griezmann aduh cupu banget gue sepertinya 1-0 saja Bu eh eh offside gun mau maaf nih gameplaynya jelek nih saya cupu soalnya ya gak apa-apalah yang penting menang 1-0 ya jadi menurut saya pribadi nih FIFA 21 cukup oke jika dibandingkan dengan FIFA 20 bener-bener apa pemainnya bener-bener motionnya bagus jadi lebih gak sering nyangkut passingnya juga oke low passnya oke gitu cuman disini yang jadi permasalahan adalah ini ya menurut gue ya jadi gue kan orangnya emang suka melihat game itu dari grafis ya disini menurut gue grafisnya kayak yang sama aja kayak yang tahun lalu gitu gak ada perubahan yang berarti lah gitu harusnya harusnya ada sedikit perubahan tapi kita gak tahu ya ini kita masih main di PC belum main di PS5 kalau PS5 mungkin bisa lebih bagus lah mungkin gitu terus sebenernya ada beberapa mode lain sih volta dan lain-lain itu belum gue coba mungkin untuk next videonya karena ini kan review secara generalnya aja ya menurut gue cukup oke sih tahun ini FIFA 21 tapi memang sebetulnya secara pribadi harusnya belum bisa dibilang FIFA 21 sih kayak FIFA 20 2.0 gitu loh jadi ujung-ujungnya sebenernya kayak seasonal update aja gitu sama kayak PES juga ya gue sebut aja lah PES kan seasonal update 2021 begitu tapi ya bagus sih overall bagus overall bagus banget dari improvement dari tahun lalu bagus banget gitu yaudah jadi itu aja guys review kali ini nanti untuk selanjutnya mungkin video-video FIFA lainnya akan dibawakan dengan temen saya yang lebih pro gitu ya karena saya disini ya beginilah bisa gak bisa gitu lah bisa main ya bisa jago yang gak gitu ya jadi ya mohon maaf lah jadi menurut gue kelebihannya tuh disini player movementnya oke sih player movement oke gak pernah nyangkut terus operan-operannya juga sangat-sangat bagus gitu habis itu juga apa nanya pemain-pemainnya cukup update gitu setiap minggunya terus juga formasi juga oke lah formasi sama kayak tahun lalu ya menurut gue disini yang paling kelebihan yang paling bisa dilihat adalah pergerakan pemain dan operan pemain gitu itu bener-bener lu harus coba banget sih karena ini berbeda banget dari tahun lalu nah kekurangannya disini menurut gue dari segi grafis sih grafisnya tuh kayak terkesan sama aja kayak tahun lalu dan tidak ada perubahan yang sangat berarti gitu dan menurut gue daripada dibilang FIFA 21 mending lebih baik dibilang FIFA 20 seasonal update seperti yang PES lakukan di 2021 ini so guys jadi itu aja kesimpulan dan main-main cantik ala lolotch di game FIFA ini sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa kalau misalnya beli diamond atau beli apa beli ya pokoknya tentang game gitu-gitulah kalian belinya di whatsapp duniagames.co.id sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax